Intro Oke teman-teman, sore ini kita akan jalan-jalan di tempat yang namanya Girli Girli itu singkatan dari pinggir kali Sebenarnya tempat ini itu adalah tempat untuk pusat pelatihan seki air Porda, Porda, Pekan Olahraga Daerah Jabar Nah tempatnya disini, dulu pada saat ada pond disini Itu juga dijadikan tempat pelombanya seki air nih Ya untuk pond, berarti pond nasional ya kalau pond ya, nasional Kita kesana yuk, Bismillah Hari ini kita sambil ngobrol-ngobrol yang ringan ya teman-teman ya Bicara masalah value saja Saya mau berbicara tentang namanya oportunisme Opor, sore-sore makan opor Oportunisme dan manipulasi Nah, apa itu oportunisme? Katanya sih, oportunisme itu orang yang suka mencari kesempatan dalam kesepitan Seperti gitu ya Nah, kelihatannya sih kayak serem banget gitu kan Padahal sebenarnya bisa jadi Tiap hari kita melakukan praktek oportunisme seperti itu Saya ambil contoh nih begini teman-teman Ada nih kawan-kawan yang nanya kepada saya nih Mas, kalau saya bergabung ke tempatnya Yubi Indonesia, maksudnya Yubi Indonesia, Yubi Jakarta, Yubi Bogor, Yubi Bekasi, Yubi Semarang dan yang lain-lain lah ya Atau Yubi Business Regional Itu kan komunitas Sebetulnya komunitasnya informal gitu ya teman-teman Nah, itu kalau saya bergabung ke situ mas Itu kira-kira dapat apa? Ada yang bilang gitu kan ya Itu banyak yang tanya seperti itu Saya dapat apa? Manfaatnya apa saya bergabung ke situ? Saya sering bilang begini Gak ada, saya bilang gitu Nah, terus kalau saya gak dapat apa-apa Kenapa harus join ke situ mas sih? Ya gak harus, saya bilang begitu Nah, ini sebetulnya pertanyaan saya ini sedikit kayak Membuat shocking teman-teman ya Ini ada maknanya sendiri Yaitu apa? Kenapa sih NT datang ke suatu organisasi kok Selalu pikirannya untuk mencari keuntungan Bukan pikirannya untuk memberikan keuntungan Atau kenapa harus bermanfaat buat Anda? Kenapa tidak Anda menebar manfaat buat mereka? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya bolak-balik ya Makanya biasanya saya untuk orang-orang seperti gitu Mendingan saya tidak Dalam artian apa? Orang-orang yang datang ke tempat suatu komunitas Untuk mencari manfaat duluan Terus saya sorry to say Saya bilang enggak Mendingan kita komunitasnya gak usah rame-rame Tapi orang-orang yang berkualitas Berkualitas apa? Orang yang pemurah Ya, bukan orang yang miskin Ini miskin bukan secara duit ya Tapi secara mentalitas Jadi miskin itu kan Belum tentu masalah kondisi kan gitu loh Bisa jadi orangnya kaya Tapi mentalnya Mentalnya mis, pelit Yuk kita jumping Wah, jumping on the street Ayo Wah, ini cewek tapi kuat nih Oke Jalan lagi kita Ya ini sudah di pinggir danau Asik banget toh Kita tunjukin pinggir danau nya Bicara lagi ya Nyambung lagi tadi misalnya masalah oportunis tadi itu Jadi jangan sampai kita itu nanti membiasakan orang Datang ke tempat kita Apapun itu Tempatnya ya Baik organisasi Ataupun bisnis juga Iya Mendatangkan pelanggan Yang orang-orangnya Bukan tiba-tiba orang yang loyal Mendatangkan Reseller Begitu juga Termasuk mendatangkan apa? Karyawan Karyawan yang cuman mikirnya cuman duit tok Gitu ya Nah kalau orang yang bisa dibeli oleh duit ya Nanti dia akan dibeli oleh duit lagi Gampangannya begini nih Saya pernah nih teman-teman Saya waktu itu ditawarin Oleh seorang Investor atau pemodal Pada saat itu saya masih Bekerja atau Menjalankan bisnis dengan kawan saya Dengan Dimodalin oleh mereka Nah tapi teman saya ini Dua orang partner ini Modalnya pas-pasan kan Gak gede Tahun 98 krisisnya luar biasa hebat Jadi pada saat itu Orang Singapur aja tuh Ya Singapur tuh krisis tuh Jadi pada saat itu Nah yang terjadi Saya ditawarin oleh Satu orang supplier nih Yang duitnya lebih gede lah Bisa dikatakan begitu Terus saya tolak dia Saya tolak saya bilang Dia nawarin dia begini Gaman saya Dia bilang pakai bahasa inggris lah Keluarlah dari Dari tempatmu Terus kamu join ke aku aja Dia bilang begitu Nah kenapa kok Joingin ke dia ya Dikarenakan ya Dia bilang dia mau ngasih Modal lebih gede Terus saya bilang gini Bos Kamu coba mikir gak Maksudnya di Singapur kan Manggilnya memang seperti gitu ya Ini memang bos ya Mangganya Pakai bahasa inggris lah yang ngomongnya Kamu pernah mikir gak sih Kalau seandainya nih Aku Terima tawaranmu Dikarenakan Modalmu yang gede Terus aku ninggalin Teman-temanku yang modalnya kecil Ya Terus aku bergabung sama kamu Apakah kamu takut Saya bilang begitu Maksudnya takut gimana Suatu saat nanti Bisa jadi nih Pada saat kamu kekurangan modal juga Aku tinggalin kamu dengan Alasan ada Yang ngasih modal lebih gede Daripada kamu Atau ada yang nawarin Lebih gede Aku tinggalin Kamu mau atau seperti itu Saya bilang begitu Terus saya bilang sama dia Jangan Memelihara macan Saya bilang begitu Maksudnya macan itu ya Yang nanti suatu saat Akan gigit kamu kembali Ya Nah Kalau umpannya dia Gara-gara Masalah duit doang Terus saya keluar Dengan umpan uang Saya akan jadi orang yang oportunis Kalau saya mau Paham ya teman-temannya Itu gambarannya oportunis Seperti gitu loh teman-teman Jadi seorang ini berpihak Dikarenakan Ada opornya Hei opor Ada tunis Haa tunis Ya itulah Ada keuntungan Semata buat dirinya Ya Sikap oportunis nanti ini Kalau dikembang biakkan Itu menjadi sikap Yang manipulasi Menjadi seorang Yang individualis Atau ego Bukan individualis Yang menyendirikan ya Ego lah Senderung begitu Ya mementingkan dirinya sendiri Saya kasih contoh-contohnya lain ya Teman-teman ya Ini Anda boleh protes Dia setelah Tapi Ini pendapat saya Saya sering ditanya juga Begini Maci Forex trading itu Haram gak masi Ya tanya begitu Kalau saya Kenal Baik Ya beda jawaban saya Dengan saya tidak kenal baik Kalau saya tidak kenal baik Saya kan biasanya ngomong gini Halal haram Tanya kepada ustad Saya bilang gitu Ya Halal haram Tanya kepada ustad Kalau bicara masalah Hukum Jangan ke saya Artinya begitu Kalau bicara masalah Value Saya akan bicara Nah atau Akibat-akibatnya Dampaknya seperti apa Oke Selalu bicara masalah Forex trading bagaimana Saya mau tunjukkan ke Anda Tempat yang cakep Cakep nian Cakep nian Ah tapi saya putarin Sebelah sana dulu aja deh Kita ke Sini atau sana dulu Sana dulu aja deh Ini tempat Pusat pelatihan Ski air Porda Jabar Udah nyampe nih Sayang kenapa Ini jalannya ditutup Mungkin orang takut Merusak ya mungkin ya Soalnya Kalau begitu Instagram-nya Ber sedikit tuh Wah sudah dipakein Wah banyak enceng gondok Artinya banyak limbah Masya Allah Cakepnya Oke kita berhenti Sebentar disini Nanti saya tunjukkan Spot yang lainnya Keren gak Kita di pinggir danau Cuman enceng gondoknya banyak Wah Keren nih Ada jalannya Bisa ditiru nih Dibuat Dermaga-dermagaan Gini nih Mau buat dimana Di tempat saya nih ya Masya Allah Cakep Wih ada yang Sedang dayung Disitu tuh Banyak nelayan disini Nah ini spot mancingnya Bagus ini mestinya nih Besok harus nyoba mancing Disini nih Lanjutkan ya Bicara masalah oportunis Nah mendingan Ngadepnya ke tempat saya aja Daripada ngadep ke sana kan Bicara masalah oportunis Tadi itu Orang yang Hanya memikirkan Keuntungan buat dirinya semata Ya Tadi saya lanjutkan Masalah pertanyaan Teman-teman Tentang masalah forex trading Bagaimana Pertanyaan saya akan saya jawab Seperti gini Saya lebih cenderung Tidak Melakukan itu Kenapa saya cenderung Mengatakan tidak melakukan itu Karena saya tidak ingin Menjadi oportunis Loh Marci Opportunisnya dimana forex trading itu Nah begini nih Teman-teman Saya mau tanya kepada anda Seandainya nih ya teman-teman Kejadian Ternyata anda mengetahui Bahwa Besok ini Nah dapat bocoran nih ya Dari mana Dari CIA lah gitu Dapat bocoran bahwa Besok ini Dolar akan naik Dolar akan naik Alias rupiah akan turun Kira-kira anda sebagai Praktisi Trading forex Anda akan Memborong dolar Atau tetap Nyimpen rupiah Atau sebaliknya anda akan Memborong rupiah Anda lepas semua Dolar-dolar anda Itu pertanyaan saya yang simple Apa jawaban anda Kecil kemungkinan Yang anda melakukan Anda akan melepas Dolarnya Terus kemudian Anda membeli Rupiahnya Kenapa? Karena anda sudah Biasa di Di apa Cekokin dengan yang namanya Untung rugi Ya Jadi kalau bicara masalah Cuman untung rugi doang Ya apa yang akan anda lakukan Ya kan anda akan Terjembat Atau terjebak ya Dalam oportunisme Gitu loh Itu yang terjadi seperti itu Terus apa bedanya Mas Ji Forex dengan bursa saham Saya Dua-duanya gak main Meskipun begitu Kalau bicara masalah bursa saham Berbeda dengan forex Ya Kalau forex itu kan Ibaratnya anda mau borong berapa Ya bisa borong berapa Tentu aja Nanti cuman kepentok masalah PPATK doang Ketahuan gitu aja Nah tapi kalau bicara masalah Ya anda borongnya di luar negeri Boleh juga Boleh juga Bisa jadi juga kan Tapi kalau bicara masalah saham Saham itu pada dasarnya Tidak berpengaruh Pembelian anda itu Kepada kinerja perusahaan Oke Karena saham itu kan pada dasarnya Sudah dijualkan dulu Dikeluarkan sekian persen Ya Terus nanti Di IPU kan dahulu Baru masuk ke pasar sekunder Jadi pasar persekunder ini yang diperdagangkan Yang harganya naik turun Itu saya sebetulnya gak suka Kenapa? Karena naik turunnya Tidak berdasarkan pada fundamental Kinerja perusahaan Naik turunnya saham Berdasarkan Karena Fultuasi Supply demand-nya Alias orang Menawar sekian Nah baru dapet Apa Dapet sahamnya Kalau Kerendahan Gak bisa Atau sebaliknya Pas dia mau ngelepas Begitu kan Nah dia mau ngelepas Itu berdasarkan Ya Demand supply-nya Ya Bukan Atau bergening Tawarnya itu Dari si pembeli dan si penjual Artinya harga saham itu bisa naik turun Drop gak keharuan gitu loh Tapi pada dasarnya Sebetulnya tidak banyak Mempengaruhi Kinerja perusahaan saat itu Ya Nanti paling mempengaruhinya Kalau pas mereka mau ngelepas saham lagi Itu berpengaruh Biasanya Kekayaan si para pemegang saham itu Ya akan menjadi menurun Nah itu saja Tapi demikian Saya juga tidak suka Karena hal itu juga Biasanya Nanti akan menimbulkan Sikap oportunisme juga Ya Nah yang satu tadi Berdampak langsung Kalau yang ini mungkin Tidak langsung berdampak pada Negara Ya Tapi Berdampak pada dirinya Ya Nah Kecuali Kalau orang itu Enggak lah Berpikiran Invest jangka panjang terus Ya Invest jangka panjang Nah sekarang turun Tidak menjadi masalah Turunnya cuma sebentar Nanti kan Juga akan naik terus Kan Flutuasinya naik turunnya Seperti ginilah gitu ya Anggap aja begitu Oke Tapi itu pun juga Saya tidak akan Melakukan investasi sana Pada dasarnya Kenapa saya mengatakan begitu Karena saya punya prinsip ya Bahwa Bursa efek ini Adalah permainan-permainan global Yang setiap Apa Di suatu negara itu Bisa diguncang gitu ya Suatu perekonomian Seringkali dikarenakan masalah Lantai bursanya doang Digelontorkan Atau Dilepaskan Atau Digoreng sahamnya Digoreng dengan isu Ya Jadi Lucu kan Naik turunnya harga saham itu Dikarenakan masalah Isu-isu Ya misalkan nih Ada isu Eh dia Apa Perusahaannya Diisukan Ada limbah Padahal masih diisu loh Nah itu langsung turun Perusahaannya Baru meng-hire Seorang CEO Anu Langsung sahamnya Ini kadang-kadang Ya lucu juga Mungkin kerjanya belum Kelihatan Tiba-tiba sudah naik Atau turun-turun Ya Ini yang saya tidak setuju Dengan konsep saham Seperti itu Nah saya sendiri sebetulnya Sudah menggagas Sejak tahun 2012 Ya YPCC Dilahirkan itu Kita memang ingin Membuka nanti Berusaha syariah mandiri Ingat ya Tidak Menggunakan Cryptocurrency Ya Kambil lagi Saya juga tidak investasi Cryptocurrency Karena buat saya Itu adalah instrumen riba Kalau sudah bicara masalah Cryptocurrency Meskipun di-backup Oleh Emas Ini harus tahu Kalau masih terfluktuasi juga Tetap sama saja Ya Harusnya Emas is emas Jangan dicampur-campurkan lagi Oke Saya lanjutkan ya Teman-teman Tapi Anda boleh Tidak sependapat dengan saya Dan saya juga boleh dong Tidak sependapat dengan Anda Karena kan saya memikirkan Jangka panjang Yang sistemnya Barokah Rahmatan lilalamin Itu seperti apa Kan itu yang saya pikirkan Nah kita sendiri sudah mendesain Pada dasarnya Di Yuk bisnis itu Nanti Kita akan mendesain Namanya Bursa syariah Beneran bursa UKM syariah Nah itu Tidak terfluktuasi oleh supply demand Sahamnya Tapi saham itu nanti Fluktuasinya berdasarkan kinerja Ya Atau fundamental kinerja perusahaan Itu pun juga pembelian Sahamnya Tidak bisa dilakukan setiap saat Orang mau jual mau beli Gak bisa Pembelian sahamnya Hanya boleh dilakukan pada saat Setelah pembagian dividen Nah karena bisnisnya adalah Cash basis Alias online Berarti dividennya bisa bulanan Atau per tiga bulanan Ya Kalau nanti ada laba yang ditahan Mungkin dividennya Tidak semua dibagikan Masuk ke return earning Atau Laba yang ditahan itu Masuk ke equity Itu nanti akan menaikkan Harga sahamnya Itu bisa Ya Tapi intinya pada dasarnya adalah Mekanisme ini Didesain Sebisa mungkin Sesariah mungkin Oke Jadi tidak ada unsur gorornya Jadi itu lepas ya teman-teman Mau sahamnya itu Sudah sariah sekalipun Saya tetap tidak akan Invest Dikarenakan Saya tidak mau masuk ke dalam Permainan Elite Global Oke Saya lanjut Sebentar lagi Di tempat spot yang lebih bagus Yang tempat Biasanya saya makan Ikan Sampai sawal katanya tutup Ini adalah spot Yang saya biasa makan Nongkrong Sama teman-teman Sama anak saya Warung biasa Namanya Warung Pinggir Kali Di pinggirnya Waduk Saguling Di mana-mana orang pada Merakit nih lagian Cuman enceng gondoknya banyak Tadi tempat tadi yang lebih bagus Oke lah Kita Dari atas aja deh Yuk Sutingin aku Ya biar bisa Saya ngomong dengan luwasa ya Teman-teman ya Oke tadi sudah bicara masalah Manipulasi Sekarang Enak gimana ya Kita sambil duduk Atau berdiri ya Duduk aja disini nih Ya Lebih enak gini kan Dari situ tuh Asik kan pemandangannya Pemandangannya Oke Bicara masalah Opportunist ya Saya lanjutin lagi Itu tadi cerita saya Tentang Pendapat saya Tentang Forex Tentang Saham Terutama Mereka-mereka yang melakukan trading Dengan cepat ya Bukan berinvestasi Ini saya Disclaimer duluan ya Forex trading yang saya maksud itu Bukan berarti Anda tukar duit Gak boleh gitu loh Kalau mau tukar duit Ke suatu negara Itu silahkan saja gitu Kita Misalnya saya mau ke Korea Saya tukar won Ya iyalah keperluannya seperti itu Rupiah yang terima Nah Cuman Bukan untuk saya melakukan trading Saya soalnya udah bolak-balik Menghadapi teman-teman yang Terjun di sana Dan kemudian Kebanyakan Perubahan dalam psikologinya dia Nah itu yang saya katakan Ini yang disebut namanya Semacam kayak Umpan opportunist Begitu teman-teman Bicara masalah opportunist itu nanti Repotnya seperti apa sih Pada saat kondisi normal Mungkin tidak benar-benar kelihatan Perubahan behaviornya dia Membahayakan bagi sekitar Tapi coba tadi yang saya katakan Di tahun 98 itu ya Pada saat krisis Itu orang-orang opportunist Pada melepas Rupiah memborong dolar Wow itu namanya Deposito Tarikin semuanya teman-teman Saya ngerti kejadian-kejadian seperti ini Karena teman-teman saya Melakukan hal itu Meskipun pada saat itu juga Diiming-iming Deposito jadi semakin besar kan Bunganya pada saat itu Tapi yang namanya opportunist Ya dilepas Diambil semua Deposito tarikin semuanya Jadi terjadi rush lah Seperti itu Perbankan akhirnya Collapse di tahun 98 Puncak-puncaknya 97-98 Saya waktu itu tinggal di Batam Di Batam Anda bisa bayangin gak Di Batam ini Tempatnya Apa Yang mata uang asing itu Masih digunakan Singapur dolar Saat itu Singapur dolar Sekitar 1650 US dollar 2000 Ya 97 lah itu Sekitar segitu Saya masuk 98 pada saat kena krisis Dalam waktu satu tahun 1650 rupiah Per satu Singapur dolar Naik menjadi 8300 Yang US dollarnya Dari 2000 Menjadi 10 ribuan Pada saat itu Jadi Uang rupiah kita Seolah lah kayak Seperlima dari Nilai sebelumnya Padahal di Batam itu Kebanyakan Produk-produknya Masih banyak import Lawan seafood aja Mau beli aja Pakainya Singapur dolar Kenapa? Mereka selalu bandingin Nelayannya Itu membandingin Dengan Harga jual mereka Ketempat Singapur Jadi kalau kita mau makan Ya pakai Singapur dolar Ya pada saat kita Dolarnya gak jatuh Rupiah gak jatuh Gak apa-apa Begitu rupiah jatuh Anda bisa bayang gak? Seafood anda makan Boro-boro Anda bisa makan nasi goreng Nasi goreng juga naik Aduh Lele Lele Import dari Malaysia Ini makanya saya enak banget Kalau udah bisa masalah Import-import Itu udah gitu Nah Kalau udah bicara masalah Import Saya setuju import Gak menjadi masalah Tapi currency-nya satu Emas Atau diner di dalam Tok Tidak dimanipulasi Pakai crypto currency Tidak dimanipulasi dengan yang lain-lain Enggak Ya emas Sama perak Udah itu jadikan currency Kalau kurang ya perunggu Kan begitu ya Atau logam-logam yang lain Kan bisa Nah ini 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 Kalau bicara masalah Perdagangan antar negara Gitu kan Tapi kalau saya sendiri Saya Dalam kondisi sekarang Saya lebih cenderung Apa Ya sudah Tetap menggunakan rupiah Saat itu Saya melepas rupiah saya Ya gak punya banyak sih Tapi saya gak melakukan Saya tetap pegang rupiah saya Ya Saya gak mau Masuk dalam bagian oportunis Dan tidak selesai sampai disitu teman-teman Pada saat kejadian 98 itu Yang namanya sembako Diporong Ya disimpan Ditimbun Waduh Orang di supermarket itu beli itu ya Melebih kebutuhannya Tiga bulan mungkin ya Nah Ini Ini yang sebut namanya Opportunis yang berbahaya ini Pada saat Bukan kondisi normal Opportunis ya kelihatan dalam kondisi normal Dalam kondisi normal Keliatannya cuma kayak gini nih misalnya Hey bro Apa yang bisa kita kerjasamakan nih bro Nah itu opportunis yang dalam kondisi normal Gak ketahuan Lo masih Apa masalahnya masih Dengan kata-kata tadi Iya Orang-orang opportunis tuh Biasanya punya vibrasi yang seperti itu Tahu gak Kalau bicara gak tulus Terus kedua yang ngomong Hey bro What can I What can I do together Kan gitu ya Misalnya gitu ya Apa yang bisa kita kerjasamakan Ini sebetulnya kata-katanya Mengandung vibrasi Atau hidden message loh teman-teman Bahasa tersembunyi apa Apa yang bisa kita kerjasamakan Haruskah kita kerjasama Eh haruskah kita kerjasama Kenapa tidak begini Hey bro What can I do for you Kan begitu loh Apa yang bisa aku bantu Can I help you Kan begitu ya Harusnya begitu Orang datang ke tempat seseorang itu Gak harus kok pas Datang pada saat ada butuhnya Doang Makanya saya Di dalam buku saya nanti Fondasi Bisberka Saya juga mengatakan Masalah pewarta materialisme Itu semua ada hubungannya Materialisme Ini juga membuat seseorang Hatinya jadi imun Akhirnya serakah Untuk memenuhi Kebutuhan materinya dia Terus akhirnya apa Menjadi opportunis Jadi opportunis ini Yang kelihatan di permukaan Sebetulnya Apa Yang di belakangnya itu Sudah ada pencuci otak Sebelumnya Ya Nah Kenapa sih orang Kok bersikap opportunis Kenapa ayo Ya cari untung sendirilah Intinya begitu ya Nah intinya Ya dia Tadi didrive oleh Mungkin materialisme Oleh keserakahan Akhirnya dia opportunis Untuk Mencapai tujuannya dia Tanpa Mengindahkan Atau Dia mengabekan Kerusakan ekosistem Merugikan orang lain Atau Yang sekecil mungkin itu loh Hati Nurani Enggak sampai hati Aku ngelakuin itu Itu penting banget Kalau seandainya teman-teman Kita Terhindar dari opportunis Dalam kondisi Mau covid Ataupun kerusuhan Enggak takut kita Kenapa Lawannya opportunis Satu ketulusan Ya Nah nanti Sikap opportunis Yang bersama Sikap ketulusan Yang bersama-sama ini Ini akan menciptakan Gotong royong Guyup Aduh Itu Indonesia banget Indonesia sudah jauh Daripada itu Paham gak Individualismenya Tertinggi banget Jadi pada saat terjadi Krisis gitu Wah Chaos terjadi Saling merampok Bukan saling menjaga Itu dikarenakan apa Opportunis Ya Orang boleh lapar Tapi kalau orang Yang laparnya Orang yang beriman Enggak akan seperti itu Ah mana ada masji Orang lapar Yang rampok masji Enggak Jamannya Rasulullah Yang disebut Santrin-santrinya Rasulullah Dan Alusufa Itu Sahabat-sahabat Yang disantrin Terutama ya Itu mereka Dalam kondisi Diembargo oleh Kafir Quraish Apa yang terjadi Sampai mereka itu Makan Kurma Ya Dari satu mulut Pindah ke mulut Yang satu lagi Ketemannya Ke santrin yang satu Santrin yang satu Cuma ngicim Itu seperti itu Tidak maling Tidak nyerang Ya Tidak ganas Paham ya Nah jangan dibicarakan gini Mas Orang kan Kalau kepepet Nanti dia akan berbuat Yang gak benar Enggak Tergantung value-nya Bukan masalah kepepetnya Allah menguji kita Dengan kesempitan Seperti sekarang ini Mungkin Ya Tapi sikap kita Bagaimana itu Tergantung value kita Yang mendasarinya Maka dari itu Pada saat Anda Mau berbisnis Itu Niatnya harus beneran Karena Itu yang mendasari kita nantinya Kalau niatnya sudah benar Ya Fondasi value-nya bagus Kuat Kita gak akan terbeli Oleh uang Ya Itulah Opportunis Ya Teman-teman ya Satu hal lagi Kalau udah bicara masalah Opportunis Biasanya nih Kalau sudah mendara daging Manipulatif Entahlah mau Yang saya Agak enek gitu ya Itu Manipulasi Menggunakan Agama Sekarang Berapa banyak orang-orangnya Menggunakan dalil agama Betul Agama dipakai buat apa Bahan dagangan mereka Makanya saya sendiri juga Gak mau sih disebut namanya ustad Kenapa Satu Saya santri aja Belum pantas disebut santri Seorang santri itu Harus setidaknya Menguasai 14 cabang keilmuan Lah saya Satu cabang keilmuan aja Gak tuntas Mau dipanggil Ustad Boroboro Gitu kan Nah sekarang banyak itu Ustad Ustad Dadakan juga Yang juga Ngaku-ngaku ustad Cuman untuk apa Nah Opportunis tadi itu loh Ya Mencari kesempatan Oke Itu yang saya sebut namanya Manipulasi akhirnya Memanipulasi Manipulasi dari timeline Aduh Makanya saya bilang sama teman-teman Gini Teman-teman Bok jangan gampang Gumun Percaya dengan apa yang terlihat Di tempatnya timeline Timeline itu Pangusan diwara Jadi kita nonton timeline Kayak nonton sinetron Jangan terlalu masuk dalam hati Apalagi memengaruhi Pemikiran-pemikiran kita Ah bahaya banget deh Ya Gak usah gampang Gumun terbihan Mereka hanyalah aktor Yang sedang memainkan film Kebanyakan seperti itu Saya ngomong Mungkin juga termasuk saya Ya Termasuk saya Oke Ya jadi harus hati-hati dengan saya Saya juga bisa manipulasi Karena saya sedang Berbicara sedikit tentang masalah Spiritual Value Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!